Hasto Kristianto, khususnya PDIP. Stop! Berhentilah kalian. Menggunakan cara-cara licik. Pala Desa itu dikasih dana minimum 200 juta. Ditungguin oleh oknum-oknum polisi. Jarod menambahkan saat ini PDIP menjadi kunci agar Mobi tak melawan kotak kosong dalam pemilihan gubernur. Artinya tim sesnya. Cara kerja nih PDIP. Gak pecus, gak entos, alias goptit. Gak oleh protes. Bukti ini calonmu gak adadi. Harus diakui bahwa dari tujuh presiden tuh yang langsung melusukan itu Pak Jokowi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim sudut pandang 1 mulai. Halo sobat-sobat sudut pandang. Wah gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya masih barengan sama Jub-Jub disini. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini. Kali ini ada info menarik apa ya. Aku kasih clue aja deh. Ini soal responnya Pak Jokowi dari hal yang lagi panas terjadi. Kira-kira apa? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Jokowi respon tuduhan Jarod soal cawe-cawe pil kada sumut. Usai PDIP dikeroyok super koalisi Bobi. PDIP kembali dihadapkan pada kondisi yang sulit saat harus berhadapan dengan koalisi super besar Bobi Nasution yang didukung tujuh partai berkuasa. Politi isi PDIP Jarod Saiful Hidayat sebut super koalisi ini terbentuk bukan karena kapasitas Bobi melainkan gerakan bawah tanah Jokowi. Jarod menambahkan saat ini PDIP menjadi kunci agar Bobi tak melawan kotak kosong dalam pemilihan gubernur. Walaupun koalisi yang mengusung Bobi sangat percaya diri bisa memenangkan pil kada. Tapi PDIP sudah menyiapkan kuda hitam di pil kada sumut dengan mengutus Ahok ikut berkompetisi. Siapakah yang akan memenangkan hati masyarakat sumut Ahok atau Bobi? Aduh gimana ya ini tuh lagi PDIP tuh lagi senang-senangnya nih ngerosting bukan ngerosting sih tapi lagi senang-senangnya lagi sibuk-sibuknya untuk membuat Pak Jokowi tuh citranya jatuh. Tapi justru semakin naik nih kayaknya dari survei kemarin ya kepuasan kinergianya Pak Jokowi justru naik nih gimana dong kayaknya usahanya PDIP gagal nih soal mau menjatuhkan Pak Jokowi. Begitu kayak gak ada habisnya gitu loh soalnya dari sejak Pilpres kemarin tiba-tiba anggota DPRnya ya anggota DPR jadi kebalikan anggota DPR dari PDIP tuh menyerang ya pemerintah terus banyak sekali ya mendedak ada kritikan-kritikan padahal sebelumnya aman-aman aja kayaknya terus selama 10 tahun PDIP kemana dong? terus ya terbaru itu info soal cawe-cawenya Pak Jokowi di pilkada katanya apalagi di sumut itu ada mantunya Pak Jokowi yang maju nih dan didukung oleh kuali sebesar banyak partai yang mendukung Mas Bobi sejauh ini masih belum ada calon lain yang bakal melawan Mas Bobi di sumut gitu ya kita tunggu aja semoga nanti akan ada persaingan sengit mungkin antara PDIP dan juga Mas Bobi di Sumatera Utara kita tunggu aja Pala Desa itu dikasih dana minimum 200 juta ditungguin oleh oknum-oknum polisi untuk Hasto Kristianto khususnya PDIP stop berhentilah kalian menggunakan cara-cara licik cara-cara yang memprovokasi cara-cara yang provokatif iya benar cara-cara menghasut untuk menutupi kelemahan kamu kegagalan kamu dalam pemilihan presiden kemarin orang kamu giring agar tetap percaya bahwa PDIP partai yang bagus partai yang hebat partai yang bersih gak ada yang korupsi dengan menyalahkan penguasa pemegang kekuasaan di negeri ini seakan-akan penyebab kegagalan calon presiden kamu bukan ketidakpecusan ketidakmampuan PDIP tapi karena campur tangan pemerintah ini sekali lagi pada rakyat Indonesia mari berpikir cerdas kami sadar kami tahu kamu tidak ingin elektabilitas PDIP jeblok sehingga kamu tetap menampakkan kebersihan kesucian PDIP tapi sebenarnya sebaliknya karena cara kamu adalah menghasut tadi menyalahkan pemerintah menyalahkan siapapun yang berkuasa yang polisi yang jaksa jika kamu sebutkan 2019 sudah pernah digunakan cara itu kenapa tim sesnya dari PDIP tidak mengantisipasi itu saya katakan tidak mengantisipasi karena tetap gagal jalonya jagonya artinya tim sesnya cara kerjanya PDIP gak pecus gak entos alias gobtit gak oleh protes bukti ini calonmu gak adadi tapi kalau kamu peka kamu tahu bisa beradu strategi kamu bisa mematahkan semua itu tidak mengkambing hitamkan pemerintah polisi oknum jasa oknum polisi macam-macam yang kepala bisa kasih 200 ribu kalau kamu berani menyampaikan itu kenapa tidak kamu laporkan saja dulu kenapa kamu sampaikan di publik artinya kamu berbohong dan semata-mata hanya ingin pengen menutupi pengen kesan PDIP partai yang bagus yang suci yang bersih Mbel Kedes Mbel Kedes akhirnya ada yang mewakili perasaanku perasaanku akhirnya Pak Hasto itu didengarkan PDIP juga didengarkan udah lah stop katanya mau menerima katanya ya sudah terima saja kemenangan Pak Prabowo tapi kok sampai sekarang efeknya terus membuat narasi-narasi yang terkesannya itu menggiring opini dimana mengajak orang-orang itu untuk membenci pemerintah bukan satu dua orang aja loh yang sudah merasakan hal itu tapi itu banyak gitu loh jadi tolong lah PDIP ya tolong kesadarannya ya kalau memang tahun ini tuh ya tahun ini dan lima tahun lagi belum bisa kadernya tuh belum bisa menang ya dicoba lagi lah nanti di tahun 2029 ya kan ya dicoba lagi aja berarti ya memang belum waktunya untuk PDIP menang lagi gitu loh harus diakui bahwa dari tujuh presiden tuh yang langsung belusukan itu Pak Jokowi oke dia apa namanya dia tuh orisinal dalam dalam apa ya dalam gagasan soal rakyat itu karena beliau tuh tubuhnya tuh tubuh rakyat ya itu itu ini dan kemudian apa namanya cara-cara strategi itu kan juga kemudian diikuti oleh banyak orang walaupun ada juga yang tubuhnya menolak untuk melakukan untuk menjadi rakyat itu tadi nah hal-hal itu kemudian saya bilang Pak Jokowi pembelajar cepat itu karena beliau melihat situasi itu jadi di satu sisi bagus untuk hal-hal yang sifatnya apa ya dengan apa spirit populisme atau apa segala macam yang rakyat yang ini rakyat yang ini segala macam nah emang kalau masalah belusukan itu sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana Pak Jokowi itu menjadi itu menjadi ciri unik ciri khasnya Pak Jokowi soal belusukan di dari satu tempat ke tempat lain itu bukan di kota besar aja tapi di kota-kota kecil di pasar-pasar kecil bahkan Pak Jokowi juga mau untuk turun membenahi waktu di gubernur sampai turun ke gorong-gorong itu menjadi hal yang Pak Jokowi banget kalaupun ada orang yang meniru Pak Jokowi pastinya akan berbeda rasanya ketimbang Pak Jokowi kayak gitu yang saya perbincangkan yang pertama terima kasih atas binaan-binaan pemerintah selama ini terutama melalui IT apa namanya PPPL dan lain sebagainya itu terima kasih telah dibantu kemudian kami sebetulnya sudah banyak yang kami terima dari pemerintah tetapi kan ada kekurangan Pak yang pertama kami mohon dibantu sama Bapak Presiden alat-alat pasca panen perverbal segala macam terima kasih Pak senang banget senang banget bisa foto bareng sama Bapak dapat kaos senang banget pokoknya senang banget kita siap terima kasih terima kasih Pak harga cabai merah dengan bawang merah berapa sekarang cabai merah 35 ribu Pak dengan bawang merah 25 ribu 25 ribu menurut Pak Yunus itu harga normal kalau stok gimana disini kalau stok aman Pak untuk 30 bulan terakhir terima kasih atas tinggungannya Pak mereka tetap menjadi pembunuhan yang aman melihat lewat panik lewat percaya panik 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 bener cinta-cinta saya menyauh bener pokoknya harapannya pokoknya pada rupiah ini pada sukses semua pokoknya bener nggak bisa berkata apa-apa masih disekar sama Pak Jokowi selamat sama Pak Jokowi sampai saya memegang sama Pak Jokowi Ya kami mengharapkan dengan kedatangan Bapak Presiden Dapat meningkatkan fasilitas kami Untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kami yang kurang bisa terpenuhi Sehingga pelayanan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus Dapat dilakukan secara maksimal kami lakukan Tenang, bahagia, Alhamdulillah Jangan lupa bisa diperhatikan warga di sini Makanya bahagia, tenang Pasannya, mudah-mudahan ke depannya, baik-baik juga Pelayanannya bagus, fasilitasnya loka Nah kayak gini loh, hal-hal semacam seperti ini Ini tujuannya Pak Jokowi itu belusukan Jadi biar Pak Jokowi itu bisa melihat secara langsung Bagaimana kondisi di lapangan Terus bisa cek juga apakah yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi itu Benar-benar tersampaikan di tempat tujuan seperti itu Luar biasa sekali, bahkan antusiasnya masyarakat juga luar biasa Tadi bahkan ada anak-anak SD yang sebegitu antusiasnya untuk ketemu Pak Jokowi Wah, kayaknya aku bakal seperti itu juga nih Kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan Pak Jokowi ya Akan seantusias itu, mungkin aku juga akan minta foto ke Pak Jokowi Wah, senang banget melihatnya Sepertinya video kita hari ini cukup menarik ya teman-teman Bagaimana nih, kalau menurut pendapat dari kawan-kawanku semuanya Yuk langsung tulis di kolom komentar ya Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini Tapi tenang aja karena besok kita akan ketemu lagi Jadi jangan lupa untuk di-subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu Sampai jumpa dan terima kasih